Bagaimana kita harus mengembangkan potensi diri kita menjadi lebih baik lagi Bermanfaat bagi orang sekitar kita Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat gue Pedia Gimana kabarnya pada hari ini Semoga kita dalam keadaan sehat Walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19 Tetapi kita harus tetap selalu menjaga kesehatannya Dan jangan lupa untuk menjaga juga protokol kesehatannya Kan kita sering denger nih kabar-kabarnya Covid sudah selesai, Covid sudah selesai Padahal belum selesai ya Pokoknya jangan lupa ya Selalu diingatin untuk tetap selalu jaga kesehatannya Nah kembali lagi Kembali lagi dengan aku Terima kasih Nah beliau pernah membuat buku Sebelumnya sudah membuat buku novel Itu bisa teman-teman lihat di aplikasi Guepedia Atau bisa di cek nih di website www.guepedia.com Atau juga bisa di download aplikasinya Itu di playstore aplikasi Guepedia Nah buku Asjun ini sudah banyak banget Tertama tentang komiku jalan untuk cinta sejati Nah beliau ini tinggal di ujung berung di Bandung Ia berprofesi sebagai guru sekolah swasta di Bandung Jadi Sebari beliau mengajar Juga beliau membuat buku karya Yaitu sebuah novel juga Jadi tidak ada batasan untuk kita berkreativitas Mengeluarkan semua ide-ide dan kemampuan kita dalam Membuat karya-karya ilminya Jadi jangan karena sebuah profesi itu menghalangi kita Membuat sebuah karya-karya yang luar biasa sekali Nah terutama yang dibuat oleh Asjun tentang komiku jalan untuk cinta sejati Nah ini menceritakan tentang seorang anak Ya seorang anak baru kalau bisa dibilang ceritanya itu Dia baru SMP Belum mendapatkan jati dirinya Mau sekolah dimana Mau kerja dimana Ya namanya baru labil lah gitu ceritanya kan Jadi dia belum bisa Gimana sih nanti dia mau bekerja apa Dan bagaimana dan apa sih Cita-citanya dia belum tahu Karena dia masih SMP masih labil Masih memikirkan apa yang terjadi pada kedepannya Nah ceritanya itu Dia ketika pas SMP Ya namanya anak SMP masih main-main Masih sekolah ya masih main-main Masih berpindah-pindah cita-citanya gitu Dan ketika dia tempat SMP Nah si cowok ini Dia punya Cita-cita Yaitu ketika SMA Eh pas sama SMP menuju SMA Ternyata dia mempunyai hobi Yang diluar gue ganti Yaitu sebagai komiku Yaitu Ya susah karena memang orang yang Membuat Seorang komiku ini Yaitu Dia harus mempunyai ide yang semelang Terus Wawasan yang luas gitu Jadi bukan hanya sekedar membuat Saja Jadi sembari dia melakukan Kegiatan dia Ternyata sembari itu dia mendapatkan cinta juga Jadi double ya dia dapat Ya ketika dia dapat Jati dirinya sebagai komiku Ternyata dia juga mendapatkan cinta sejatinya Tapi ini lebih menceritakan Tentang persahabatan Dan meraih cita-citanya Karena dia yakin dengan perjuangan Tidak akan mengkhianati hasil dengan Apa yang telah dia capai Karena memang butuh perjuangan nih Dari awal sampai akhir Jadi bukan hanya sekedar membalikkan celapa tangan Jadi gitu enggak Karena dia butuh proses Yang ceritanya ini butuh proses Belajar 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 Akhirnya dia mendapatkan gitu Karena hasil tidak akan Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil Apa yang telah kita lakukan Luar biasa banget Pokoknya aku apresiasin banget Ini novel Karena menurut aku Ini juga banyak menceritakan Bagaimana kita harus tetap berusaha 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 lagi ke depannya Jadi bukan hanya sekedar percintaan saja Tapi kita harus Titik fokus kita yaitu Bagaimana kita harus mengembangkan potensi diri kita Menjadi lebih baik lagi Bermanfaat bagi orang sekitar kita Jadi jangan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri Tapi juga bermanfaat untuk orang lain Karena kita hidup berdampingan Dengan sama makhluk Seperti itu Nah untuk ceritanya lanjutnya lagi Gimana sih ending dari ceritanya Dari komiku jalan untuk cerita sejati ini Bagaimana Kelanjutannya Seperti apa Dan ceritanya Bagaimana Siapakah Tokoh-tokohnya Apa sih Isi dari Daftar isinya Itu perjalannya Seperti apa Nah teman-teman bisa beli bukunya Karena teman-teman harus baca dari awal sampai akhir Karena ceritanya menarik banget Jadi jangan lupa Dibeli bukunya Bisa di cek di website www.guepedia.com Atau di aplikasi Guepedia nya itu sendiri Nah ini aku jelasin nih Guepedia Jadi bagi teman-teman Seorang pengen jadi penulis Tapi susah nih Untuk publishing bukunya Dimana bingung mau di Apain di buku ini Padahal sudah selesai gitu Pokoknya kalau aku sih Nyaranin Guepedia gitu Tinggal selesai Nanti di Ditinjau sama Tim Guepedia Kalau udah selesai Jadi nanti covernya bisa gratis Terus Untuk editor juga Gratis gitu Jadi Kalian hanya mengeluarkan ide-ide Inovasi kalian mengenai Tentang pembuat buku-buku yang telah Teman-teman inginkan Gitu Nah Guepedia ini adalah Publisan online pertama di Indonesia Yang mana telah Mempublish buku Lebih kurang Itu 13.500 buku Banyak banget Terutama buku tentang Komiku Jalan untuk Cinta Sejati ini Juga ada di Guepedia Pokoknya jangan lupa dibeli ya Bisa di Tokopedia Terus bisa juga di Shopee Itu juga aplikasi presser-nya Di Guepedia juga ada Pokoknya jangan lupa dibeli bukunya Karena ceritanya seru banget Nah gimana sih endingnya Apagaimana jalan ceritanya Siapa aja ada tokoh-tokoh Di dalam novel ini Nah jangan lupa Di like, comment, share, and subscribe Agar aku dan tim aku Tersemangat terus dalam Membuat konten-konten yang menarik lagi Sampai disini Untuk review buku kita kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Aku Nadia Lamur Kadiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Suatu selanjutnya Mungkin selamat menikmati